Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumlah lagi Pemirsa Tani News Dimanapun Anda berada Pada video kali ini Kami akan memberikan tutorial Mengenai Cara memerbanyak tanaman pisang Teknik ini Akan Akan menghasilkan Pipit pisang yang Relatif banyak ya Hanya dari satu bonggol seperti ini Ini bonggol kecil Ini jenis pisang tanduk Karena kita punyanya hanya Satu bonggol ini Dan Kita buat percobaan Sehingga menghasilkan Pipit yang banyak Pertama-tama Kita bersihkan dulu Tonggol pisang ini Ini ada kotor Ini dibersihkan Ini ada tanah-tanahnya Kita bersihkan saja Ada jamurnya juga ini Yang busuk Kita buang cacanya Sudah busuk Kita potong Kemudian Kita ini Kita hilangkan Pelepah-pelepahnya Sampai jumpa Seperti ini Seperti ini Kemudian Kita belah Tempat tumbuhnya kita belah ya Seperti ini Nanti Harapannya akan tumbuh Turah-turah Di sekitar sini Selanjutnya Kita cuci Untuk menghilangkan Kotoran-kotorannya Kita cuci Kita beri sunlight Ini Atau mamam Banggol pisang ini Akan kita rendam Selama 24 jam Dengan Direndam dalam larutan ZPT ini Diharapkan nanti Akan merangsang tubuhnya Akar-akar dan tunas Kita rendam Kita diamkan Selama 24 jam Nah setelah Kita rendam Selama 24 jam Kita tanam Kita tanam dalam pot dulu Ini kita tunggu Sampai nanti Muncul tunas Ini panggol pisang Setelah Kira-kira Satu bulan Sudah mulai tumbuh Anakan Ini ada calon-calon punas Sampai di sebelah sana Ini bibit pisang Setelah kira-kira Satu setengah bulan Sudah tumbuh Tapi cuma berapa ya Satu dua tiga empat lima Ada lima batang yang jadi Sebenarnya yang kecil-kecil ini Belum tumbuh Jadi dari Bunggol pisang yang kecil Kita bisa menghasilkan Beberapa anakan pisang Saya kira ini Lebih bagus Daripada Satu bunggol ditanam Cuma menghasilkan Satu Bibit Ini bisa menghasilkan Beberapa bibit Bahkan ini Kalau kita mau sabar Yang kecil-kecil ini Bisa tumbuh lagi Tapi syaratnya Yang besar Harus dipotong Terima kasih Selamat menikmati